Ya sudah ada yang jadi adanya dan sebetulnya jadi adanya amin Amin Maka juga perlu tahu, perlu tahu Bapak Ibu sekalian Karena kita hari ini sedang melakukan sebuah kerja bukan kerja jangan panjang Kerja jangan panjang Artinya nafas yang harus dipersiapkan harusnya nafas yang panjang bukan nafas yang panjang Bukan nafas yang panjang ya Karena kalau dia lari, 100 meter lari langsung habis lari Jangan sampai begitu Kita berniat mampu terus bisa berlari Panjang, 100 meter, 200 meter, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo Bahkan makin bertenaga dan makin berenergi Semakin berlari semakin berenergi Dan akhirnya sebagainya Jadi kemudian Pak Lani minta tolong sisirkan peluang Ini baru terangkatnya saja gitu ya Kemudian bisa membinkai satu kerja kita masyarakat Tentunya finansial keuangan Tentunya finansial keuangan Tentunya finansial keuangan Tentunya Kerencanaan keuangan Tentunya finansial 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 keuangan dan kalau waktu kita akan merupakan, nanti mudah-mudahan dibedah tuntas oleh Pak Mahdi yang dipakai sesi khusus, ya, sama Ku Raffi Irak. Nah, guys, Pak Pak Ustran sudah melihat profil-profil yang kemudian menjalankan finansial planning dalam hidupannya, hasilnya sangat luar biasa, termasuk Pak Mahdi dan Ku Raffi Irak. Keputannya buat beliau-beliau yang luar biasa. Nah, ya. Saya tunjuk, beliau. Jadi, anggapan salah tentang perencanaan keuangan, ya, sehubungan dengan atau seputar perencanaan keuangan itu biasanya ada yang bilang, saya nggak bisa merencanakan keuangan dalam bahkan sampai pada yang paling dasar, saya nggak bisa nabung. Sebab hari ini pendapatan saya masih kecil, bonus saya masih kecil. Untuk hidup aja susah banget. Untuk hidup aja nggak cukup, ya. Biasanya ada yang suka kemudian nggak mau menjalankan ini, nggak mau untuk merancang finansialnya, karena dalihnya seperti itu. Untuk hidup aja nggak cukup. Gimana saya bisa merencanakan keuangan saya? Ada kemudian kedua, udah mulai tercukupi kebutuhannya, kemudian mana menganggap bahwa, kalau saya menerapkan finansial perencanaan ini, saya lebih nggak bebas, ya. Kok kayaknya jadi orang miskin terus. Padahal nggak ada pendapat yang cukup berarti buat kehidupan sektor. Kenapa nggak boleh berhubungan? Kenapa nggak boleh dipakai? Nah, kemudian ada yang berpikir bahwa dengan menerapkan finansial perencanaan itu menjadi lebih sulit. Yang kita kan berharap masuk HN ini jadi lebih mudah. Jadi bisa beli apa aja yang kita mau, gitu. Kenapa kemudian harus membuat diri kita terikat oleh sebuah yang namanya finansial planning, perencanaan keuangan. Kok jadi bikin sulit lagi sih? Ada yang punya pendapat seperti itu. Kemudian ada yang bilang bahwa finansial planning membuat mimpi nggak perlu mengeralisir. Kalau saya harus pakai pencana rucatan, jauh-jauh maju, padahal saya sekarang dengan buru segini sudah bisa beli mobil, saya bisa ganti motor saya, saya bisa kecil rumah, gitu. Tapi kalau jadinya terhampat nasihat halusnya. Biasanya ini banyak menganggapannya. Menurut kami masih salah menanggap finansial planning, ya. Bahkan ada yang akhirnya mengatakan, ya, saya mau belajar finansial planning, saya mau belajar finansial planning. Tapi niatnya untuk masyarakat sahabat. Itu juga salah, ya. Malah lewat finansial planning kita jadi pembayaran sahabat yang terbesar. Amin. Amin. Apa yang berikutnya? Jadi karena ada dasar syariahnya untuk mengelola dalam pertanyaan keuangan. Maaf, kalau saya agak cepat prosesnya. Ini panjang satu sama satu. Saya tercepatkan dengan waktu, ya. Yang pertama adalah tujuannya kita diciptakan Bapak Ibu sahabat adalah sebagai seorang khalifah. seorang pemilik, penguasa, pengelola terhadap aset di dunia dan seisminya. Makanya kita harus belajar bagaimana cara mengelola aset yang dititipkan pada diri kita dan yang akan dititipkan pada diri kita di masa mendapatkan. Kemudian baru sekalian dalam Islam kita disuruh untuk, ya. Dan ini adalah bagian dari sahabat untuk Islam, ya. Yaitu zakat, ya. Tidak ada ayat yang menurut kita menjadi penerima zakat. Jangan dibalik, kita selalu terhormatasi menjadi yang menerima zakat. Karena tidak ada dalam baca Tura'an. Semuanya baca di sini, tidak ada yang mendorong kita menjadi penerima zakat. Tapi menjadi penerima. Yang ketiga, bahkan zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam, yang lima. Berarti saking begitu sangat pentingnya, sangat besarnya di dalam. Ya, segera itu dibagian dari akano, dari togak Islam, rumah dunia lu Islam. Ya, itu zakat, ya. Kemudian, tujuan belajar financial planning, bukan untuk mensiasati. Atau ini dari kewajiban zakat. Bahkan menjadi pembayaran zakat dan terbesar. Amin. Ya. Boleh dikirim lagi? Ya. 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 Bapak Ibu punya rumah banyak. Jadi, kita harta ya Bapak Ibu sekalian. Harta adalah fitnah bagi kita. Ya. Bisa dilihat dari Surah Al-Baqarah 155. Tapi menariknya, harta produktif tidak digunakan zakat. Ini yang kita bisa kaji ini. Ya. Dan boleh dibawa ke para doktor syariah. Kalau Bapak Ibu yang mendalami bahwa cerita harta produktif itu tidak digunakan zakat. Harta perkenaan zakat adalah yang tidak digunakan atau tidak produktif. Ya. Bapak Ibu punya rumah banyak. Kalau diproduktifkan tidak digunakan zakat. Rumahnya ya, tidak digunakan zakat. Hasil dari rumahnya sudah digunakan zakat. Tapi rumahnya tidak digunakan zakat. Tapi kalau rumahnya banyak itu tidak digunakan zakat. Jatuhnya itu sebagai harta. Maka digunakan zakat. Tapi kalau rumahnya kemudian diproduktifkan. Disewakan. Ini nilai rumahnya tidak digunakan zakat itu adalah hasilnya. Ya. Ini menunjukkan pengelola zakat harta hingga produknya bagian dari ajaran Islam. Kemudian berita Rasulullah s.a.w. ala s.a.w. ala s.a.w. Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ahli dalam mendapatkan income. Harus belajar dengan Pak Madi, Ibu Ira, dengan para LNJ kita, para mentor kita. Bagaimana kita bisa dapat income yang paling besar. Pemasukan yang sebesar-besarnya. Bagaimana punya pintu. Pemasukan yang sebesar-besarnya. Ya. Kemudian. Setelah itu ada sebelah kirinya. Ada zakat sebagai konsekuensinya. Ya. Dan kemudian juga yang kiri bawah. Bapak Ibu tidak harus mengerti bagaimana mengelola apa yang sudah didapatkan. Ya. Bahkan sampai teman ending yang paling indahnya adalah. Apa yang sudah dilepaskan itu kemudian menjadi harta warisan yang bisa membuat pemaksa alam sudut kita. Bukan dalam polisi yang terburung ya. Atau tangannya di bawah. Oke. 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 Jangan dilakukan. Banyak dibahas. Dan kita bahas di sini. Bolehке sure. Jadi kedua ini yang jarang. Ada sesinya ada seminar yang jarang ada Rumaan kelasnya untuk kita belajar. Dan ingat bahwa jam. Satu. Anda disita ini memilih bukan dari karyawan. Jadi, Incomport atau pintu pendapatan itu Anda pilih yang pe bisnis. Kita tahu, kalau Incomport atau pintu pendapatan sekarang itu cenderung konstan. Sementara kalau pintu pendapatan seorang pe bisnis cenderung akan membesar, 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 walaupun bisa dirinya mengecil juga. Di sini kita ahli yang kita untuk bisa mengalami bisnis. Dan saya pikir kita semua sudah cukup akhir. Di sini itu dibuat besar contoh. Sudah banyak kira-kira dari para mentor kita. Saya tidak bahas di situ. Tapi yang paling penting setelah dapat Incom, dapat memasukkan gimana ngelolahnya. Nah, gimana ngelolahnya? Tiga-tiga, Mas. Tiga-tiga, ya. Nah, maka mengelolah dan mengertiakan Incom in Building Outcome, ya. Setelah konsep, mengelolah dan mengertiakan Outcome Port itu, walaupun Anda bukan seorang pe bisnis, Anda karyawan Anda akan bisa disini sebagai seorang pe bisnis. Karena para bisnis itu mereka yang mampu mengelolah dan mengertiakan Outcome-nya. Nah, hasil yang dia dapatkan, bagaimana bisa lebih besar, semakin besar dan seterusnya. Ya. Dan memang hari ini belum ada rohan yang serius. Apalagi resmi untuk mengandalkan ahli hari ini, tutupan berbasisan rencana. Sehingga Outcome Port ini menjadi pop basa pada pertemuan ini. Ya, bagaimana kalau Outcome Port, ya. Sampai pada local yang sangat ekspor, ya. Itu nanti adalah satu. Jadi kita akan menandu, ya. Anologinya yang terlalu... Boleh kemudian? Ya. Nah, pilihan empat, kita akan mengatakan warisan. Ya. Jadi, tentang bagaimana kita persiapkan warisan itu dari sekarang. Jadi, bagaimana kita persiapkan warisan itu dari sekarang. Jadi, bagaimana sekalian, warisan itu jangan lalu tua, baru dipersiapkan. Ya. Bahasa itu, ya. Seatapun usia kita sekarang, ayo kita persiapkan. Karena gak ada yang tahu usia kita itu jatangnya berapa-apa. Ya. Gak ada yang... Ya, gak ada yang tahu. Ya. Itu ya. Nah, ini. Ini gantiannya. Nanti ada. Khususnya diri. Lepas. 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 Jadi kita cari nanti, ada struksi nonton berapa, nanti kita lewatnya langsung, jadi kita pasang C. Jadi kerangka dasar itu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Gila, simple kan? Udah itu kan yang harus kita semua ini. Kalau kita mau berhasil, mau sukses, yaitu sepertiganya, apa teknik sebutnya? Boleh diurut-urutnya? Boleh, asalnya kurutnya karena diurut di fungsi bisnis sepertinya asas untuk urus bisnis kita, untuk investasi, sepertinya juga untuk urus warna kita, untuk aset pribadi, sepertiga. Untuk jesua, untuk pemerintah uang, ada peluang sosial, dan seterusnya. Angkanya tidak di patokak, tidak di hadis, cuma di sepertinya-sepertinya. Kalau saya, menurut saya, 30.000 persen, 30.000 persen, 30.000 persen. Karena menurut yang bisnisnya, kalau dalam kewajiban kita sangat, sebenarnya nggak pernah sampai puluhan persen, ya. Jadi asalnya kalau kita kasih buat siswa, bantuan sosial, bantuan-bantuan hal, itu lebih daripada perintah otos bahan-bantuan. Jadi untuk uang bisnis dan investasi, apa saja nih yang bisa boleh masuk dalam kategori gini? Bapak Ibu sudah bisa masukkan sebagai operasional bisnis Anda. Yang punya BSC, pengajian karyawan. Yang nggak punya BSC, kemana-mana obsehari, berminat, biaya perjalanan. Kemudian kalau Anda ingin melancang jaringan Anda agar terjadi takut obseh, kasih reward. Kasih support pada guru yang kita tolak. Misalnya saya mau ke jalan sana, Pak. Bisa ditantu nggak? Bahkan mungkin, Bapak Ibu, HP baru yang lebih sesuai dengan pengguna Anda dalam bisnis HNI. Beli HP termasuk dalam investasi bisnis. Beli laptop termasuk dalam investasi bisnis. Beli pulsa termasuk dalam investasi bisnis. Misalnya kami, ya. Oke. Kemudian, yang kedua, ya. Bisa di investasikan, ya. Penaikan level stok. Dari yang misalnya, ya, cuma stok biasa. Sampai ada di server. Bangkan di server, silahkan, ya. Ini karena dulu saya katakan saya kepada para LAD, saya terus langsung mulai AC, ya. Ke BC. Ya, tapi bisa paham nggak maksudnya, ya. Dari terkasih biasa, naik BC, dan seterusnya, silahkan. Kenapa stok produk, sewa kantor, ya buat yang sudah BC, putuh. Ada tempat untuk BC-nya, sewa kantor, rumpur, dan seterusnya. Cicur. Maka mau beli kantornya, ya. Buat kicil, dan seterusnya. Terus cuma ada bagian dari investasi. Itu ada konsep penggunaan 35% dari pengguna. Konsepnya, aku rasa 33% itu wajib habis. Nah, ini menarik. Jadi, kalau punya pendapatan, wajib habis. Cuma, nilainya dia punya persen, dan penutupan untuk bisnis. Wah, ini habis tuh, 32% setiap bulan tuh. Kalau nggak habis. Kalau nggak habis, berarti kemungkinannya agak bisnisnya nggak habis dari penggunaan cepat. Kalau penggunaan cepat, habisin. Tapi 200%! Berapa? 30% dari income-nya. Ya, banyak itu harus habis. Kalau kamu penggunaan terus keempat besar, harus habis. Ya, kalau udah kayak pamari, udah sampai di atas para 100 juta tiap bulan, atau yang 100 juta tiap bulan, iya lah. Itu boleh dikejari. Ya. Iya. Tapi kalau masih ya, ini memperbesar income-nya, gerbang pendapatan yang masih harus berbesar, ya. Berapa budget-nya? 30% dari sini. Ya. Hadis yang tadi ya. Hadis yang tadi. Ini hadis ini. Kemudian keberikutnya. Silahkan ikuti manual waktu sempit. Jadi saya nggak harus agak pencar, ya. Gimana luar keluarga? Atau nggak banyak luar keluarga dalam income kita? Ada. Nilainya berapa? 35%. Silahkanlah. Ya, apa tuh? Ya, kebutuhan bulanan. Kebutuhan pertiga bulanan. Kebutuhan semesteran. Kebutuhan tahunan. Ya, teman-teman. Kemudian dibuat keluarga. Bikinnya pertahunan semester. Pertiwaan. Silahkan deh. Selahkan deh. Ya, mau bagi orang tua. Saudara. Silahkan deh. Lalu itu gua pulau anda dan masih beribadi. Kalau saya beribadi. Yang mau mulai dari mulai. Asal kecil. Yang penting api. Berangkat. Berangkat. Cerah rumah. Cerah rumah. Cerah rumah. Cerah rumah. Cerah rumah. Cerah rumah. Bahwa itu. Saya mau dis thenakolah. Bahasa dan juga bergab- node sebetarnya. Mohon ya reese Self Poll 중. Enggak? Pengantar dulu. Kalau lu adalah merajuan asal pribadi dan isi akhir zaman. Nah, biasa. Viin. Sedikit. Hai. Akhir zaman. this yang akhir zaman. Pertama, saran saya, kalau punya sesuatu barang atau apapun, ya, tindakan sebanyak mungkin nampak dari barang kita. Jadi semua aset kita diproduktif, saran saya. Kalau tidak mungkin, jadi baik, besi, boleh. Punya rumah letih, dipakai saudara, boleh, pahala semua, ya. Mau disiap akhir, terakhir disiap batang, juga silahkan. Punya tanah, diproduktifkan, punya sara, punya kekut. Nah, makanya yang terakhir, kalau beli perhiasan, setiapnya saja. Karena itu cuma beli perhiasan, beli ganti saja. Kalau bisa, semua produktif, ya. Tapi kalau misalnya, ternyata diperhiasan bisa disewakan, untuk nikahan, segala macam, ya. Monggo, ya. Itu intinya, produktif. Ini yang ketanggungnya dan baiknya produktif, ya. Kemudian, harus punya juga aset di tangan, asetnya, Kas imen, kas di tangan, tetap harus punya. Jadi, jangan sampai kita fokus juga untuk investasi, tapi nggak punya apa-apa di tangan. Ya. Bisa dapet di perspektif. Bisa juga dapet di deposito. Deposito syariah. Biar di tanah dirha. Jadi, coklat, tau deh coklat ya? Coklat tau? Coklat tau? Kenapa nggak pakai coklat ya? Buat saya pakai bakhasunya coklat ya. Buat saya pakai bakhasunya coklat ya? Kemudian, mau dalam itu fees aset, ya ditanggung banget keliasan orang punya. Atau mau di setting, ya. Dengan peruangan, biar ini segalanya, cerusur dengan bahasa masa kembali lagi. Aku bisa. Atau punya setting sendiri punya perangkasan, ya. Maaf, agak cepat. kemudian ya bicara 30% siswa jadi kita tahu sebenarnya jaraknya cuma 2,5% ya sodapa dan lakaf dalam perangkat waktu tentu ya kalau ditampar sodapa dan lakaf paling malam biasanya ada 6,5% cerahkan boleh ditampar lagi yang lain bagi sodara ikra yang membutuhkan bagi bikinnya bagi produk bikinnya menengah, tambahin 3,5% dan saya minta kalau bisa bapak ibu sekarang bilang, karena ini sudah terlihat dari zakat, artinya memang sudi-sudah sodapa bahkan harapan saya setiap bapak ibu sekarang semuanya hanya sendiri lembaga zakat untuk apa? untuk bisa membangun impian-impian sosialnya cerahkan punya klinik punya rumah sehat bahkan punya hospital ya saya gitu kan rumah 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 sekolah kalau saya bikin sekolah kalau ngomong gini udah bisa membayang insya Allah akan mendapatkan seperti yang diambikan ya kita memang niatnya sama Allah serius dengan bisnis mendapatkan penghasilan pendapatan yang tapi pendapatan sudah jelas peruntukannya kur'ah ada tiga ada tiga 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 juga wajibannya kuning dan led Dari halis tadi, halis tadi yang sahih tadi, intinya di bagi tiga begini, di bagi tiga begini. Tapi kan kebuku katanya, ini orang yang untuk keluarga ku, ini orang yang hijau. Ya, dan kemudian ada kuning untuk istirahatnya. Kita sebut dengan balon aja, dengan balon. Ya, balon. Balon merah, balon hijau. Ini aku tau sendiri ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, turunan materinya tajam sebenarnya. Tapi malah kerangkanya kenal dulu. Kenal kerangkanya kenal dulu. Agar kita kemudian hari ini berkembang dunia dari seorang yang sukses ya. Dan gak bener disitu suksesnya itu ada satu kerangka besar kerjaan hebat kita ke depan. Buat umat, buat islam, buat keluarga. Ya, dan yang sebagainya. Gak maksudnya saya terjemahkan. Tapi ini berkembang 2 jam. Tapi ini perkenalkan aja dulu. Biasanya 2 hari kita. Gak kan 2 hari. Seperti itu. Tapi paling gak karena saya sangat yakin. Biasanya yang berkumpul disini Allah sudah siapkan pintu gerbang. Ya ini komportnya insya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yuk. Agar Allah dengan doa-doa kita makin cepat datang ya. Maka komportnya pintu gerbang mau disalukan kemananya mulai kena rancang. Hal ini dari kenanyakan secara terumumnya. Ya, sejarah ini diatur lagi. Mungkin punya kelas khusus. Biasanya orang matut saya diperkelas kayak begini. Buat pahala LWG. Tapi kan. Ya merupakan soalnya kemananya kita tidak bisa. Berbantu sekaliannya disalah disalah. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.